Baginda Rasulullah SAW bersandar Aku adalah pemimpin atau penghulu anak cucu Adam, Sayyid Dan aku berkata begitu bukan karena membanggakan diri, bukan Artinya Rasulullah SAW memang seorang Sayyid Sayyid ya Nah, Wahabi bagaimana? Kata Wahabi Kamu tidak boleh mengatakan Sayyiduna Muhammad Tadahal baginda yang bersandar Kalau beliau memang Sayyiduna Muhammad SAW Ada lagi nanti tambahan salawat kepada Nabi SAW Ketika turun ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alen Nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alihi wa sallimu taslimah Sahabat bertanya Ya Rasulullah Kami sudah tahu bagaimana Kayfa nusallimu alaika Kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu Ma kadi ajarkan oleh Nabi SAW Al-Qa wa sallimu alaika wa sallimu ala al counselimu ala mahammad Ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian sebagian ulama ikhtilah menambahkan kalimat Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala alam tambahan ini dari sisi dalil untuk khusus bacaan salat gak ada Yang sepanjang kita ketahui kecuali di akhirnya diambil dari dalil yang bukan berkaitan dengan masalah salat Saya adalah Sayyidina anak Adam Tidak ada kegambangan Bukan karena bangga Nah lalu sebagian ulama mentaklil menyebutkan ilahnya karena Nabi itu harus dimuliakan Dan dia Sayyidina Kan enak disebut langsung namanya Ya kita aja nyebut nama ayah gak boleh langsung nyebut sebut nama ayah Nah lalu kita katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menjelaskan Ya apa yang harus dibaca Berarti umat waktu itu butuh pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Andainya membaca Sayyidina itu dibutuhkan Tak boleh Nabi tidak ajarkan Jelas Andainya diperlukan Tak boleh ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena para ulama' sepakat Dalam kaedah Takkhirul bayani An waqtil hajati La yajuz Iaitu melambatkan keterangan Dari waktu yang dibutuhkan Tidak boleh Jadi Nabi Diminta oleh sahabat Bagaimana kami baca salawat Lalu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Salli Ala Muhammad Sebagai mengatakan lagi Ah Nabi segala dia menyebut dirinya Sayyidina Ini juga bertentangan dengan Inna Allah la yastahi minal haq Allah tidak malu menjelaskan yang haq Maka Nabi pun tak boleh malu menjelaskan yang haq Andainya itu haq Nabi tak boleh malu Harus menjelaskannya Oleh sebab itu maka Perkiraan dan perasaan tak masuk di sini Karena agama itu tak main Tak main perasaan Sebab kalau main perasaan nanti Kalau main rasa-rasa Tenggang rasa kan Kalau main pertimbangan-pertimbangan perasaan Tidak mungkin kita akan menyesatkan Tidak boleh kita akan menyalahkan Satupun sekalipun batin Tidak enak kesinggung nanti Oh ya awak disitu Mintu disitu kan Ya enak Nah oke Tapi karena Agama ini tidak dengan Bil'atifah Tapi dengan Bil'adillati wal'hujaji wal'barahim Nah kalau seandainya Nggak enak Lebih yang nggak enak lagi Kita menyebut nama Allah Tanpa embel-embel Ya kan Kalau seandainya Gara-gara segan pada Rasulullah Harusnya kita harus lebih segan Kepada Allah Lalu bagaimana kita manggil Allah Langsung sebut nama Ya Allah Kan sebut nama Semuanya Mana yang lebih patut Dita'zim Dihormati Allah daripada Nabi Allah Terbaraka Oh enggak Allah kan Tak sayyid Bukan Allah justru sayyid Nabi yang katakan Allah Inna Allah Huwa sayyid Nah hadis Tirmizi Nah hadisnya Sahih Inna Allah Huwa sayyid Allah lah Yang sesungguhnya Salah satu nama Allah Adalah As-sayyid As-sayyid Berarti harapnya Kita juga membaca As-shadu Allah Ilaha Illa Sayyiduna Sayyidun Allah Ganjim Ini masih Ya Makanya Kalau Tuhan ini Anggap ganjil Maka Memasukkan Sayyidina Juga Harus dianggap Ganjil Karena Tidak diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ini kadang Jadi ciri khas Alih sunnah Kalau sunnah Selawat Mesti pakai Sayyidina Kalau enggak Sayyidina Itu enggak Ahli Sunnah Kan buang Yang mahmadiyah Ini lucu Jadi ciri khas Alih sunnah Harus pakai Sayyidina Padahal Dalam sunnah Tidak ada Sayyidina Menjadi Alih sunnah Harus baca Sayyidina Padahal Diajarkan Dalam sunnah Tanpa Sayyidina Akhirnya Akhirnya Tidak Muhammad Dia belakang Sabwin Tanpa Sayyidina Dalam Salat Ya Pas imam Yang lain Kan Alih sunnah Baca Allahumma Salli' Sayyidina Muhammad Sangat Sangit Lengor Dia belakang Baca Dia kawan Sangit Lepas Dia itu Allahumma Salli' Ala Muhammad Tanpa Sayyidina Hanya batal Salat Gara-gara Itu Ya Bismillah 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 Allah Allah Ta'ala Alam Tetapi Apakah Membatalkan Salat Ini urusan Lain Di sisi Fikir Ya Mudah-mudahan Tidak Batal Salat Ya Mudah-mudahan Tidak Batal Salat